Halo Bro Ainsis, kembali lagi di channelku Raraji Sebelum kalian nonton videoku, jangan lupa untuk Like Subscribe Dan komen tentunya Halo guys, kali ini aku akan membahas cara mendapatkan tanah liat di Starde Valley Oke, langsung aja kita simak Oke, sebelum mencari tanah liat, aku mau jelasin fungsi dari tanah liat yang ada di Starde Valley Fungsi pertama dari tanah liat ini kita bisa pakai untuk membangun silo Nah, silo ini merupakan bangunan wajib yang ada sebelum kamu membangun kandang ternak Baik itu kandang ayam, kandang sapi, dan lain-lain Nah, fungsi silo ini untuk menyimpan jerami dari potongan rumput di pertanian kamu Dengan kapasitas 240 jerami Digunakan untuk memberi makan hewan ternak Fungsi kedua dari tanah liat ini kita bisa gunakan untuk menjahit pakaian Seperti pada gambar Pererat hubungan atau pertemanan dengan Emily Suatu saat, kamu akan diberikan izin untuk menggunakan mesin jahit yang ada di rumahnya Next Fungsi lain dari tanah liat Kita bisa pakai untuk membuat resep Di antaranya Membuat tanah penahan kualitas Nah, tanahan kualitas ini bisa kita pakai saat menanam bibit Sebelum menaruh atau menebar bibit Kita terlebih dahulu pakai ini atau tabur ini di tanah Selanjutnya, tanah liat ini bisa dipakai untuk membuat pot Pot ini kita bisa dapatkan setelah kita berteman baik dengan Nenek Evelyn Suatu saat, dia akan datang ke rumah memberikan resep untuk membuat pot Selanjutnya, tanah liat ini bisa kita pakai untuk membuat lantai bata Nah, resep lantai bata ini bisa kita beli di tokonya Robin Oke, langsung aja kita cari tanah liat Tanah liat ini bisa kita dapatkan dengan menggali-gali ladang di pekarangan rumah Seperti pada gambar Oke, gali-gali aja terus Nanti kamu akan mendapatkan tanah liatnya Oh iya, tetap perhatikan bar health yang warnanya hijau itu jangan sampai kamu pingsan Saat mencari tanah liat Akhirnya kita mendapatkan tanah liatnya Oke, next Tempat lain yang bisa kita temukan tanah liat Adalah di atas rumah atau pekarangan ibu Robin Disini juga banyak tanah liatnya Seperti pada gambar Gali-gali aja terus Nah Aku udah dapat tanah liatnya ini Next, tempat lain yang bisa kita temukan tanah liat adalah dengan mencari jejak cacing Nah, seperti pada gambar Kamu tinggal gali jejak cacing itu dan kamu akan menemukan tanah liat Nah, akhirnya kita dapat tanah liat lagi Oh iya, selain dengan mencangkul Kita juga bisa mendapatkan tanah liat dengan cara menambang Atau juga menghancurkan batu geot yang biasa kita temukan di tambang Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info mengenai game Star Day Valley Thank you Terima kasih telah menonton!